Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel sordiltumpul kali ini saya ada kedatangan ini nih teman-teman set of box merek sanek ya teman-teman nih kondisinya mati total nih permasalahannya ada dimana sih kata yang punya nih agak-agak bau gitu untung aja nggak meledak ya seperti di tipi-tipi gitu yang lagi viral viral itu set of box meleduk ya saya coba colokan disini ternyata ya memang tidak keluar display disini tidak nyala tekan power juga tidak ada respon apa sih masalahnya langsung saja saya akan buka ya teman-teman kita lihat bermasalahannya ada dimana ya sudah terbuka nah disini sudah terlihat ya bermasalahannya mungkin di kapasitor ini ya kapasitor elektrolit atau elko ini agak nonjol ini kepalanya mungkin ini ya yang bikin booming meledak itu ya ya mungkin ini nih ini nonjol ya memang sih kalau ini pecah meledak lumayan keras ya suaranya ini ukuran elko ini 1000 mikro 16 pol nah ini ini udah mulai nonjol ya kepalanya teman-teman ini kalau meledak ya memang kerasi suaranya memang agak kencang kapas semua kalau meledak disini akan penuh dengan kapas saya buka saja dulu motherboardnya saya coba ukur dulu untuk memastikan bagian power supply nya power supply dan output power supply apakah terjadi konslet atau tidak karena elko meleduk ini atau elko yang kembung seperti ini belum tentu hanya pada elko nya saja yang rusak bisa juga ada di komponen yang lain jadi kita harus ukur dahulu ya mudah-mudahan hanya elko saja bulat-balik saya ukur ternyata tidak shot ya teman-teman ini kalau shot jarum makan akan ke-0 bulat-balik akan ke-0 coba saya ukur juga di elko bagian power supply apakah terjadi masalah terjadi shot dan tidak ya tidak shot ya teman-teman ini sepertinya power supply tidak masalah tidak ada kerusakan karena tidak terlihat biasanya akan gosong habis disini kalau terjadi kerusakan saya kurus juga resistor 1 ohm ini gunanya resistor ini sebagai fuse kering jadi kalau misalnya shot akan putus dan ini tidak ya bagus diodanya disini juga oke saya akan langsung ganti saja elko nya saya copot dahulu elko ini ukurannya 16 pol 16 pol 1000 mikro nah ini saya penggantinya saya ganti dengan ukuran 25 pol 1000 mikro agar lebih kuat ya teman-teman agar agar tidak cepat gembung ini tidak masalah hanya untuk memperkuat daya tampung ya nah perhatikan disini teman-teman jika yang masih awam ya tentang kode tentang cara pemasangannya eh garis-garis putih seperti ini adalah garis negatif dan harus terpasang ke negatif jangan terbalik nah jadi pasang seperti ini yang min ke min dan yang polos ke positif nah seperti ini pemasangannya kalau terbalik bisa meledak ya teman-teman oke sudah terpasang elko nya saya akan coba saya tes hasilnya apakah langsung nyala pada set of box sering terjadi kerusakan pada elko ya ya sudah terpasang soket kabel sudah saya pasang saya coba colokan ke listrik apakah sudah tampil display nah teman-teman sudah on ya sudah nyala angka digitalnya sudah keluar jadi permasalahannya hanya pada elko ya sering banget nih saya topok rusak pada elko nya yang bikin geger meledak katanya sih saya matikan dia mati saya on kan dia on saya coba matikan kembali ya mati on ya udah bagus sepertinya teman-teman saya coba saja langsung pasang ke HDMI ya ke TV saya nyalakan ya muncul ya teman-teman mantap oke sudah tampil sudah mantap gambarnya sudah ada oke teman-teman sudah mantap ya sudah tampil jadi kerusakannya yaitu si elko nya gembung sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati